Bukti bahwa Ronaldo rendah hati, lihatlah sikap Ronaldo saat trofi pemain terbaiknya dicuri. Ya, pahlawan al-Dasser dan pencetak sejarah bagi klub Arab ini masih menjadi topik pembicaraan yang hangat di seluruh penjuru dunia. Ronaldo berhasil menyebut sepatu emas dengan menjadi top skor sementara di Liga Champions Arabi. Menjadi MOTM, kemudian dilanjutkan dengan menjadi pahlawan kemenangan dengan dua golnya di atas lapangan ketika bertanding. Tampaknya tidak membuat Ronaldo mendapatkan penghargaan pemain terbaik dari Liga Champions Arabi. Ronaldo yang mengetahui itu pun sempat mengungkapkan kata-kata no way dalam sebuah perbincangannya bahwa penghargaannya kembali dirampok. Memang untuk dalam hitungannya, Ronaldo tidak mencetak asis ataupun memberikan permainan ala-ala playmaking yang mengatur serangan. Namun bila kita menilik dari awal kompetisi sampai akhir, tidak ada yang layak mendapatkannya selain Ronaldo. Milinkovic Savic tidak memberikan kontribusi besar selama kompetisi awal sampai akhir. Bahkan yang menjadi pencetak gol di atas lapangannya itu bagi Al-Hilal justru adalah Michael Descartes Delgado de Oliveira. Dalam permainannya pun justru Savic selalu membuang-buang peluang dan performa Savic dengan Neves. Malah dianggap lebih baik Neves saat pertandingan tersebut berlangsung. Yang membawa Al-Hilal lolos ke final tidak ada nama Savic. Hanya memberikan kontribusi di babak delapan besar dan beberapa laga di fase grup bahkan bila membandingkan secara benar. Malcom dengan Savic lebih layak Malcom. Nah, melihat penghargaan dicuri Ronaldo yang sering dicap arogan sombong bahkan tukang marah ternyata tidak seperti itu. Bagaimana tidak, Mega Bintang asal pertugas ini malah memeluk Savic. Padahal dirinya cukup kecewa dengan pembelihannya karena Ronaldo mungkin lebih layak sebab memiliki statistik yang baik. Dengan kerendahan hatinya di pinggir lapangan saat dipanggil, Sang Mega Bintang langsung memeluk Savic. Bahkan pelukan itu bisa diartikan sebagai ungkapan bagi bintang asal Al-Hilal tersebut. Bahkan di sisi itu justru muka dari Savic lah yang seperti tertekan dan tidak memberikan respek. Mungkin Savic kecewa karena dirinya gagal membawa Al-Hilal lolos. Yang ditunjukkan oleh Ronaldo ketika penghargaannya dicuri oleh lawan padahal dirinya menciptakan rating sempurna lebih sempurna dari Savic. Kontribusi bagus tepat ada di depannya, Ronaldo tidak dendam sama sekali. Malahan Ronaldo lebih akrab dan membuktikan Ronaldo sombong itu tidak benar. Cover Ronaldo mungkin seperti itu, tapi hatinya selembut sutra. Karma God itu ada, Ronaldo, permalukan fans Al-Hilal yang sebut nama Messi dan pemain yang ledek selebrasi. Pembuktian berkelas Sang Mega Bintang 38 tahun. Dua tahun berada di fase dan klub yang tidak membantunya, sekarang Ronaldo berada di titik puncak dan kembali ke God sesungguhnya. Ronaldo juara, Ronaldo pahlawan, Sang Mega Bintang akhirnya berhasil meraih trofi pertamanya bersama Al-Nasar sekaligus meraih trofi yang sangat bergensi di kanca klub Arab Saudi tersebut. Dengan mencetak dua gol melawan Al-Hilal sekaligus, mengakhiri persaingan dengan skor 2-1. Ronaldo membawa Al-Nasar kembali ke puncak kejayaannya. Tadang tintinya, Sang Mega Bintang akhirnya membawa Al-Nasar pada perengkuan trofi. Di mana Ronaldo mempersembahkan trofi pertama itu bukan dari 10 tahun, bukan dari 20 tahun, tapi sejak 1955, Al-Nasar belum pernah meraih trofi Liga Champions Arabi. Bermain dengan penuh perjuangan, Ronaldo mampu membawa perubahan dan menjadi pahlawan yang mengecap manisnya rasa keberangan. Comeback mahal adalah kata-kata yang tepat untuk mempresentasikan bagaimana kemampuan Ronaldo dalam menanggung beban permainan dari Al-Nasar. Michael Ricard, Delgado de Oliveira berhasil mencetak gol di menit ke-51. Pada menit tersebut, siapa yang menyangka bahwa sang pemain menggunakan selebrasi Ronaldo? Disinilah titik yang membuat bagaimana sikap Ronaldo itu tergolong sangat luar biasa. Mega bintang asal Portugis ini benar-benar berhasil menyihir permainan tim. Setelah selebrasinya digunakan oleh pemain abal-abal dari Al-Hilal. Bukan membalas dengan kesombongan yang sama persis, Ronaldo hanya membalasnya dengan senyuman. Dimana ketika pemain Al-Hilal tersebut menirukan gaya Ronaldo, Ronaldo langsung terdiam. Dan, ia benar-benar tidak peduli sama sekali. Ronaldo memberikan isyarat kepada sang pemain agar tidak memainkan selebrasinya. Bahkan, bukan hanya selebrasi saja, supporter Al-Hilal yang tidak mempunyai cara untuk menghentikan Ronaldo, beberapa kali teriak nama Messi, Messi dan Messi, di depan sang mega bintang yang berusia 38 tahun tersebut. Alih-alih berhasil memancing emosional Ronaldo, Ronaldo malah membalikkan semuanya. Dan dirinya berhasil melakukan comeback fenomenal secara instan. Walaupun sudah dipancing beberapa kali dalam permainan Al-Nasar, di pertandingan itu bermain dengan pincang, namun Ronaldo berhasil memimpinnya. Lalu bagaimana dengan nasib dari pemain yang menirukan selebrasi mega bintang asal Portugias tersebut? Hmm, rasa malu tampaknya dirasakan oleh pemain Al-Hilal. Bagaimana tidak, dikdaya Al-Hilal bisa menahan keunggulan dengan permainannya. Apalagi setelah meremehkan Ronaldo, Ronaldo hanya membalasnya dengan cara berkelas. Di mana ia memberikan gestur di gol pertama, seolah-olah berkata, jangan pakai selebrasiku, sembari mengangkat tangannya. Kemudian dilanjutkan dengan selebrasi kedua, di mana Ronaldo mengarahkan posisinya kepada supporter Al-Hilal, seolah-olah bahwa dirinya ada di depan terus-menerus menyebut nama Messi tiada henti. Jelas-jelas ini adalah sesuatu yang sangat berkelas dilakukan oleh sang mega bintang. Reaksi supporter Al-Hilal setelah dibungkam Ronaldo semuanya stres dan marah. Bahkan, supporter Al-Hilal sampai bebarengan mengangkat kedua tangannya ke kepala, tanda bahwa mereka merasa malu dan dipermalukan oleh sang mega bintang secara langsung. Jadi apakah benar Ronaldo sudah habis masanya? Hmm, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya! See you!